Sampah Sampah merupakan polemik besar dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Menurut data dari Kementerian Lingkangan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, saat ini banyak TPA di Indonesia yang hampir penuh dan tidak dapat lagi menampung sampah yang masuk. Salah satunya adalah TPA Sari Makti Bandung yang diperkirakan usianya hanya tinggal 2 tahun lagi. Mirisnya, penyumbang sampah terbesar ke TPA berasal dari sampah rumah tangga yang sebanyak 50%-nya merupakan sampah organik sisa makanan. Kari, burger, sushi, pizza, dan tortilla sebagai makhluk hidup. Kita semua membutuhkan makanan. Tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai bagian dari budaya kita. Kita semua cinta makanan, tetapi di samping itu, kita juga suka untuk membuangnya. Menurut data dari UN Food and Agriculture Organization, sepertiga dari makanan yang dihasilkan berakhir menjadi sampah di TPA. Padahal, menurut US Environmental Protection, sampah makanan di TPA dapat menghasilkan gas metana, yang 28 kali lebih berbahaya dari CO2, yang dapat menyebabkan climate change. Emisi dari sampah makanan juga dapat berpengaruh pada global warning, yang setara dengan polusi yang dihasilkan dari kendaraan. Oleh karena itu, Lafica hadir sebagai alat pengelolaan sampah organik rumah tangga dengan sistem vokasi anaerodinamik dalam waktu yang cepat untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah organik rumah tangga. Melalui sistem ini, 100% sampah dapur dapat diolah menjadi pupuk probiotik di pupuk cair, yang kaya akan mikroba unggul, dan memiliki kadar haram makro dan mikro yang tinggi, sehingga dapat menyehatkan dan menyuburkan tanaman. Selain itu, dengan adanya alat ini, juga akan menghasilkan circular economy, di mana apa yang sudah kita konsumsi dapat dikembalikan lagi ke tanah untuk menghasilkan ketersediaan pangan yang baru.